Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student How are you today? Ustazah Fatma Hope you are fine Happy and healthy Semoga anak-anak juga Senantiasa bersemangat ya dalam belajar Dan juga beribadah Semoga pandemi segera usai Kita bisa belajar secara normal Kembali di sekolah Insya Allah Nah, kali ini bersama Ustazah Fatma Kita akan belajar tentang Pengembangan diri survival Nah, anak-anak Survival adalah hal yang sangat penting Untuk kita miliki Agar kita dapat bertahan Dan juga kita bisa menjadi pribadi yang tangguh Dan juga mandi Kali ini kita akan belajar Mengenal rempah-rempah Apa itu rempah-rempah? Apakah kalian tahu? Nah, rempah-rempah Adalah bagian tumbuhan yang memiliki aroma dan rasa yang kuat Sehingga rempah-rempah ini memiliki fungsi sebagai tambahan pada produk makanan Ataupun produk olahan minuman Nah, rempah ini biasanya berguna untuk pengawet maupun penambah rasa Nah, anak-anak sudah tahu belum macam-macam rempah itu ternyata ada banyak loh Apa saja ya? Nah, kita sebutkan beberapa macam rempah-rempah Yang pertama ada kunyit Ada jahe Lengkuas Kunci Dan serai Ustazah, apakah hanya itu? Tentu tidak Banyak sekali rempah-rempah yang ada di sekitar kita Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengenal rempah-rempah yang memiliki khasiat sebagai penghangat tubuh dan juga menambah imun Nah, beberapa yang sudah Ustazah sebutkan tadi bisa menambah imun dan juga menghangatkan tubuh Kita sebutkan satu persatu ya Apa saja sih manfaat rempah-rempah ini? Yang pertama ada kunyit anak-anak Anak-anak tahu kunyit? Nah, seperti ini ya Coba setelah ini anak-anak bisa cek di dapur ayah bunda di rumah Dan bisa dicek mana ya yang bernama kunyit itu Nah, seperti itu ya Jadi ini adalah kunyit anak-anak Kunyit memiliki fungsi atau manfaat sebagai pewarna alami makanan Ada yang tahu warna apa yang dihasilkan? Betul sekali Warna oren Ketika kunyit ini dipotong sama ya Warnanya oren Atau terkadang kalau terkena kunyit Terkena jari atau tangan Maka akan menimbulkan warna kuning maupun oren di kulit kita Nah, fungsi yang kedua adalah Mengurangi kembung Jadi ketika anak-anak merasa perut kembung atau masuk angin Bisa lho mengkonsumsi kunyit asam Dan makanan yang berasal dari olahan kunyit Karena kunyit berhasil untuk mengurangi kembung Nah, itu adalah kunyit anak-anak Kita beralih ya ke rempah-rempah selanjutnya Yaitu jahe Pasti anak-anak tidak asing ya Dengan rempah satu ini Yaitu jahe Tapi sudah pernah belum anak-anak mengenali jahe itu yang mana? Oh sudah usada Biasanya bunda kudirma membuat wedang jahe Nah, itu dalam bentuk wedang Nah, seperti ini adalah gambar atau wujud dari jahe Seperti ini ya Jahe ini memiliki khasiat yang juga banyak Tidak kalah dari kunyit Yang pertama Jahe ini bisa menghangatkan tubuh anak-anak Jadi ketika malam Hujan-hujan Kalau anak-anak merasa kedinginan Atau pada kondisi lain yang menyebutkan tubuh kita dingin Bisa ya Dengan membuat wedang jahe Karena salah satu manfaat dari jahe ini adalah Untuk bisa menghangatkan tubuh Dan yang kedua adalah Untuk mencegah mual Nah, itu tadi ya Manfaat dari jahe Dan rempah-rempah yang ketiga Yang akan usada tunjukkan adalah Lengkuas Lengkuas ini biasanya digunakan Dalam olahan makanan anak-anak Biasanya ketika ayah bunda di rumah Memasak sayur Nah, di dalam sayur itu terkadang Ada lengkuas Lengkuas berfungsi untuk Menambah aroma dan juga rasa dari makanan Nah, lengkuas ini untuk apa sih Kusada manfaatnya? Manfaat lengkuas adalah Untuk menambah selera makan Jadi anak-anak lebih lahap lagi makannya Nah, yang kedua Bisa juga lengkuas ini bermanfaat Untuk menambah sedap makanan Ayah bunda di rumah Atau sebagai penyedap alami pada masakan Nah, selain kunyit Jahe dan juga lengkuas Anak-anak juga harus tahu Rempah yang satu ini Yaitu kunci Hah? Kunci ya saudara Apakah kunci itu bisa dipakai untuk olahan makanan? Tentu ini berbeda ya Ini namanya kunci Atau biasa juga disebut Temu kunci Ini ya bentuknya Atau gambarnya Kunci adalah salah satu rempah yang unik namanya Namanya seperti alat untuk membuka ya Untuk membuka sesuatu Tetapi ini adalah salah satu rempah-rempah yang bermanfaat Untuk meredahkan batuk dan menjaga kesehatan pencernaan Nah, itu ya adalah manfaat dari temu kunci Atau yang biasa kita sebut sebagai rempah kunci Dan yang kelima adalah Serai Anak-anak pasti sudah tidak asing ya Dengan yang satu ini Ketika di rumah bunda memasak soto Dan masakan-masakan yang lainnya Biasanya ditambahkan serai Nah, serai ini merupakan Perumputan yang bisa dipakai Bagiannya Untuk bisa menyedapkan makanan Dan juga menambah aroma makanan Selain itu serai juga bisa dipakai untuk olahan lain anak-anak Tidak hanya makanan Tetapi juga bisa digunakan sebagai minyak bahan Minyak gosok untuk menambah aromanya Maupun sebagai pencegah gigitan nyamuk Nah, itu tadi ya Ada apa saja Ada kunyit Ada lengkuas Ada apa lagi ya Ada jahe Ada kunci dan juga serai Tentunya masih banyak sekali rempah-rempah yang ada di rumah kalian Atau ada di sekitar kita Salah satu yang lainnya ada kayu manis Dan mungkin yang lainnya juga ada di rumahnya masing-masing Ada cengkeh, daun salam, dan lain sebagainya Tapi untuk saat ini kita belajar lima itu ya Ada apa tadi Kunyit Jahe Betul sekali Ada serai Lengkuas Dan juga temukunci Itu tadi ya Pembelajaran survival kita kali ini Jadi anak-anak bisa memanfaatkan bahan alam Yaitu salah satunya rempah-rempah Seperti yang sudah usaha tersebutkan Untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun minuman Itu yang akan bisa kita gunakan Untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun Semoga anak-anak bisa nanti mempraktekan itu bersama Ustazah ya Insya Allah di next meeting kita akan praktek membuat minuman herbal Yang berbahan dasar rempah-rempah Baik kan anak-anak Itu tadi yang dapat Ustazah Patma sampaikan Semoga anak-anak senantinya sehat selalu Bersama ayah bunda di rumah Dan semangatnya selalu terjaga Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Don't forget to obey your parents Study hard and be careful Ustazah Patma tutup Semoga kalian sehat selalu See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh